Intro Usai menulis hal negatif untuk Baim Wong, Nikita Mirzani mengaku hingga sampai ini belum melakukan komunikasi dengan suami Paula Verhoeven itu. Nikita menduga, Baim tak berani dengannya, setan itu gak akan berani DM, direct message, saya karena saya ratu dari segala kegelapan. Ratunya setan, jadi gak ada yang berani DM dan komunikasi. Ujar Nikita Mirzani, saat ditemui di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020, menurut Nikita Mirzani, ulah Baim Wong memang sudah keterlaluan. Mantan istri di Polatif ini pun merasa wajar melayangkan kata-kata sebagai bentuk peringatan, gue simple aja kalau gak mau disindir jangan gituin orang. Apapun yang coba-coba mengusik kehidupan gue dan orang di sekitar gue, ya gue yang akan maju. Mau dia sentil gue kek, gue sentil aja duluan. Katanya menyindir, Nikita Mirzani tak menguraikan secara jelas soal telah diusik kehidupan dan orang di sekitarnya. Namun janda tiga anak itu sempat kesal karena orang yang kerja dengannya, yang merupakan bekas pegawai Baim Wong, dituduh maling. Sementara itu, bintang film komik 8 ini mengaku tidak mau pusing soal komentar pedas dari warga net. Nikita Mirzani merasa apa yang dilakukannya untuk menghibur masyarakat, gak usah pusingin netizen. Hidupnya aja sudah puyeng, beli kota aja sudah mikir mau ikutan lagi. Gue gak peduli sama netizen, yang pasti mereka kehibur sama yang gue lakuin di sosial media. Gitu aja katanya, diberitakan sebelumnya. Nikita Mirzani sempat menyindir abis-habisan seorang artis yang diduga Baim Wong. Dia bilang artis tersebut tukang fitnah dan penjilat. Tak cuma itu dalam sindirannya tersebut, mantan istri dipolatif ini juga bawa-bawa soal HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Hal itu dipicu setelah Baim Wong posting foto bareng Ustaz Felix Siaw, suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?